Ada Hey Apa cap Jaju please Bada mir Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film Berjudul King of Kota Raju mempunyai sahabat yaitu Kana Mereka berdua tinggal di daerah bernama Kota Karena banyaknya geng narkoboy disana Banyak pemuda-pemuda disana Menjadi percandu narkoboy Sebelum masuk ke ceritanya Mimin sapa dulu nih Warga yang hadir kemarin Ada Andri Haryanto 84 Ikanurl Lani Shaka Kasop 3981 Santre 1264 Nuryati 8310 Ismitri 7616 Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya Silahkan kasih komentar Terbaik buat Mimin ya Inilah Raju Yang dulu diusir dari daerahnya Kini dia kembali Dengan kekuatan baru Kini dia akan menguasai Kota kelahirannya itu Dan cerita Raju pun dimulai Di sebuah kota kecil Bernama Kota Ditempat di para mafia narkoboy Dan para pemudanya juga Banyak kecanduan Diperlihatkan Inspektor baru penambar Sahul Bersama istrinya Ditempatkan bertugas di kota Saat di perjalanan Tiba-tiba ada pemuda Hampir tertabrak inspektur Lalu si pemuda ini Meminta uang kepada Sahul Dengan alasan Ia belum makan selama dua hari Lalu Sahul memberikan Beberapa uang lembar Kepada si pemuda Sahul melirik si pemuda itu Dari kaca spionnya Ternyata Si pemuda itu langsung Menghisap rokok narkoboynya Keesokan pagi Di tempat kerja Sahul dibantu Anak buahnya Yang bernama Tony dan Janar Tony memberikan Daftar kasus Yang terjadi di kota Dimana rigid Seorang penjabut nyawa manusia Baru saja bebas Dengan tebusan uang satu tas Kemudian Sahul Melihat nama Kana Dan enam orang lagi Yang belum menandatangani Daftar kasusnya Lalu Tony mengatakan Bahwa Kana Hanya akan mau Menandatangani kasusnya itu Jika polisi datang Kemarkasnya Sahul yang memiliki Semangat 45 Dan belum tahu Siapa Kana Ia langsung meminta Anak buahnya ini Langsung menjumpai Kana ke markasnya Namun Tony takut Lalu Tony menceritakan Bahwa inspektor sebelumnya Yang menjabat disini Dipindahkan Bukan karena Sekolah Pendidikan Melainkan Karena ancaman dari Kana Beberapa bulan yang lalu Kana mendatangi rumah Inspektur Dabai Dan ia langsung Menusuknya Karena inspektor ini Telah menghalangi Paket pengiriman Narkoboy Milik Kana Kemudian Kana meminta Dabai Meninggalkan kota Jika tidak Dalam 3 minggu Inspektur Dabai Akan habis Di tangan Kana Sin kembali Ke masa sekarang Inspektur Sahul Bersama dengan Anak buahnya Mendatangi markas Kana Saat itu Kana mendapatkan Telepon dari Adik iparnya Yang bernama Jinu Yang mengatakan Bahwa ia jatuh cinta Dengan seorang gadis Yang bernama Ritu Namun Kana melarang Hubungan Chinu Dan memintanya Untuk mengakhiri Hubungan mereka Karena Ritu Adalah saudara Raju Dan telepon mereka Pun terputus Inspektur Sahul Melihat mata Kana yang cacat Sahul menanyakan Bagaimana Kana mendapatkan Bekas luka itu Namun Kana Tidak menjawabnya Dengan tegas Sahul meminta Kana Datang ke kantor polisi Untuk menandatangani Bekas kasus Jika Kana Tidak mau Sahul langsung Menolakan senjatanya Dan akan Menghabisi Kana Lalu Kana Mengatakan Bahwa istri Sahul Saat ini Sedang hamil Setelah 10 tahun Pernikahan 6 kali keguguran Dan baru kali ini Istri Sahul Berhasil hamil Kana pun Memperingatkan Sahul Bahwa kandungan Istrinya Bisa saja Mengalami masalah Inspektur pun Tidak menyangka Bagaimana Kana Bisa tahu hal itu Dan seketika Nyali Sahul Menjadi ciut Kemudian Tony Menceritakan Kepada Sahul Bagaimana Kana Mendapatkan Luka di matanya Kana Adalah seorang Gangster Yang dibenci Masyarakat Dia sangat kejam Dan melakukan Bisnis pengediran Narkoboy Sementara Raju Adalah pahlawan Masyarakat Dan ia sangat Dicintai rakyat Di masa kecil Raju dan Kana Adalah sahabat Lalu Roy Menunjukkan Klub sepak bola Yang dibangun oleh Raju 10 tahun yang lalu Dimana anggotanya Termasuk Raju Tony dan Kana Mereka sering Menghabiskan Waktu bersama Di klub ini Kembali Ke 10 tahun yang lewat Saat itu Anak buah Rajit Yang berkedok Jualan bunga Ia malah Menjalankan Bisnis Pengediran Narkoboy Di kota Lalu Datanglah Tara Dan ia langsung Menampar Sanja Karena adik Tara Meninggal Overdosis Dan Tara Selalu melakukan Kampanye Anti narkobi Di kotanya Kemudian Sanjay Langsung Menampar Balik Tara Tara pun Pergi Tiba-tiba Datanglah Raju Mengajarkan Pintu rumah itu Dan ia Mengajar Sanjay Sampai habis Saat acara Pemakaman Sanjay Rajit Sangat marah Karena sepupunya Dihabisi oleh Raju Namun Rajit Tidak menghabisi Raju Karena ia Menghormati Ayah Raju Yang merupakan Mantan ketua Gangster Sejak dari sini Rajit Sangat membenci Raju Saat itu Rajit berjanji Kepada anak buahnya Akan menghabisi Raju Dengan tangannya sendiri Tiba-tiba Datanglah Raju Ke hadapan Rajit Lalu Raju Meminta Istri Sanjay Untuk berhenti Menangis Kemudian Raju Mengatakan Bahwa ialah Yang menghabisi Sanjay Siapa yang ingin Balas jendam Majulah ke sini Namun Satupun anak buah Rajit Tidak ada yang Berani maju Lalu Rajit Memohon kepada Raju Agar pergi Meninggalkan tempat mereka Raju pun pergi Meninggalkan Rajit Tanpa ada Satu orang pun Yang berani Menyentuh Raju Raju adalah Pria yang Suka rela Menolong Orang-orang Lemah Dan butuh Bantuannya Tetapi Raju Mengambil uang Banyak dari Orang-orang Yang menggunakan Jasanya Raju dan timnya Memiliki banyak Uang Namun mereka Tidak memiliki Simpanan Karena uangnya Langsung dihabiskan Untuk berpesta Ya jiri-jiri Penyakit Miskin ya guys Di malam Di malam harinya Tara dan Raju Kencan Namun Raju Tidak sadar Ia ditemani oleh Teman-temannya Yang sedang makan Di meja sebelah Taru meminta Raju Untuk memulangkan Teman-temannya itu Namun Raju Tidak mau Karena dalam Pesta Semastara Mendapatkan Hak yang sama Ketua Gangster Tapi pacaran Saja harus Ditemani Keesokan hari Raju bersama Timnya Melakukan Pertandingan Sepak bola Disitu ada Rajit Melihat Pertandingan itu Dan sambil Menyelidiki Raju Dalam pertandingan ini Tim Rajulah Yang menang Lalu datanglah Ritu Adiknya Raju Merayakan Kemenangan Kakaknya Namun Ibu Raju Langsung Melarang Raju Mengendong Adiknya itu Ibu Raju Tidak mau Berbicara Dengan Raju Karena Raju Memilih jalan Hidupnya Sebagai Gangster Di kota Seperti Masa lalu Ayah Raju Sejak saat itu Juga Ibu Raju Tidak mengizinkan Raju Menemui adiknya Karena ibunya Takut Ritu Mengikuti Jejak Kakaknya Pada saat itu Ada seorang Pria Menemui Tara Pria ini Bernama Daksa Tara Sedang menjaga Toko buku Miliknya Dan disitu Ternyata Ada Daksa Juga Daksa Adalah teman lama Tara Dimana Tara Pernah ingin kuliah Di London Bersama Daksa Namun adik Tara Meninggal Karena overdosis Tara tidak ingin Meninggalkan ayahnya Sendiri di kota Lalu Daksa Meminta Tara Untuk ikut bersamanya Ke Mumbai Bersama ayah Tara Namun Tara Menolak Lamaran Daksa Karena Tara Mencintai Raju Daksa pun Kesal Dengan tolakan itu Dimana Tara Lebih memilih Pria berandalan Dibandingkan dengan Daksa Yang bekerja Nyamapan Tiba-tiba Raju datang bersama Kana Ketoko buku Tara Lalu Tara Menjauh dari Daksa Saat itu Raju menggoda Tara Daksa Yang kesal Ia langsung Melemparkan Buku-buku itu Ke bawah Lalu datanglah Raju Mengusir Daksa Raju Tidak tahu Bahwa Daksa Adalah Pria yang Menyukai Tara Kemudian Tara Memaksa Daksa Untuk segera pergi Meninggalkan toko bukunya Dan Raju Kembali menggoda Tara Diperlihatkan Raju Bersama teman-temannya Sedang minum minuman Dan menghabiskan Uang mereka Karena uang simpanan Raju dan timnya Tidak ada Karena memberikan Usulan kepada Raju Untuk mengikuti Bisnis pengedaran Narkoboy Yang dilakukan oleh Ranjit Dan tidak usah Mengikuti perintah Tara Lagi Raju yang mendengar itu Ia mementahkan Karena apapun Akan dilakukan Raju Demi cintanya Kepada Tara Dengan bebas Narkoboy Di kotanya Tiba-tiba Ritu datang Dan meminta Kakaknya ini Memotong kue Selamat ulang tahun Lalu Raju Merayakan ulang tahun Ritu Bersama dengan Gangsternya Setelah itu Mereka menonton Film kartun Kesukaan Ritu Pada saat itu Ranjit Mendapatkan telepon Bahwa ada Keributan di pasar Lalu Raju pergi Meninggalkan Ritu Dan Raju Menitipkan Ritu Kepada Kana Kemudian datanglah Ibunya Ritu Mencarinya Ibunya ini Memukul Ritu Karena Ritu Berani menemui Kakaknya Kemudian Kana Melarang ibu Raju Memukul Ritu Saat itu Ayah Raju Datang Dan ia malah Memukul Kana Karena ayahnya Mengira Kana menyakiti Istrinya Kana pun kesal Lalu ia Menendang Ayah Raju Namun Ayah Raju Yang merupakan Mantan gangster Ia dengan mudah Mengajar balik Kana Lalu Kana Mengambil belati Dari punggungnya Dan ingin Menusuk Ayah Raju Namun Ayah Raju Yang menyayat Tubuh Kana Kemudian datanglah Raju Menjumpai Ayahnya Ia ingin Mengajar Ayahnya Karena telah Melukai Sahabatnya Namun Ayah Raju Yang begitu Kuat Ia malah Mengajar Balik Ritu Kemudian Raju Menjumpai Kana Sahabat Yang ia Kasihi Dan Menyuapi Kana Yang saat itu Sedang sakit Keesokan Hari Raju Mendapatkan Kiriman Dari Anak Buah Ranjit Ternyata Isi Di dalam Foto Itu Adalah Foto Romantis Tara Dan Daksa Dengan Penuh Amarah Cemburu Raju Pergi Ke Markas Ranjit Raju Melihat Tara Sudah Ada Dalam Tahanan Ranjit Lalu Raju Menanyakan Dimana Daksa Ternyata Daksa Melarikan Diri Saat Ranjit Menjumpai Tara Dan Daksa Di Pinggir Laut Daksa Langsung Meminta Ranjit Dan Anak Buahnya Agar Pergi Meninggalkan Mereka Jika Tidak Daksa Akan Menghabisi Mereka Sementara Tara Memperingatkan Daksa Agar Tak Berbicara Seperti Itu Karena Ranjit Adalah Gengser Yang Berbahaya Lalu Ranjit Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Memotong Daksa Dan Seketika Daksa Lari Ketakutan Melihat Parang Yang Dikeluarkan Anak Buah Ranjit Dan Daksa Menenggalkan Tara Ini Namanya Pria Sok Kuat Yang Suka Banyak Ngomong Saja Di Awal Raju Yang Sudah Terbakar Cemburu Melihat Kekasihnya Berselingkuh Yang Ingin Mengajar Tara Lalu Datanglah Ranjit Memprovokasi Raju Dengan Mengatakan Bahwa Taralah Penyebab Pertengkaran Antara Ranjit Dan Raju Dengan Kampanye Anti Narkoboy Lalu Ranjit Memaksa Tara Mengisap Rokok Yang Ada Narkoboy Kemulut Tara Raju Sangat Marah Melihat Tara Diperlakukan Seperti Itu Lalu Raju Mengajar Ranjit Dan Seketika Semua Gangster Anak Buah Ranjit Keluar Melawan Raju Melihat Banyaknya Gangster Yang Menyerangnya Raju Pasrah Dengan Nyawanya Ia Melampara Gangster Itu Dengan Amarah Yang Sangat Mendalam Raju Menusuk Para Gangster Itu Berkali Ia Menghabisi Mereka Dan Melampiaskan Amarah Kepada Para Gangster Yang Menyerangnya Gangster Yang Lainnya Sangat Ketakutan Melihat Kebrutalan Raju Menghabisi Mereka Para Gangster Ini Pun Melarikan Diri Dan Ranjit Juga Melarikan Diri Kemudian Raju Membersihkan Darah Dari Pedangnya Itu Dan Ia Mengantarkan Tara Kembali Ke rumah Tara Mengatakan Kepada Raju Jangan Sedih Itu Terjadi Bukan Karena Aku Sengaja Lalu Raju Menjawab Tara Kamu Kira Kamu Siapa Mengajurkan Hati Aku Banyak Gadis Selain Yang Menunggu Ku Lalu Raju Pergi Meninggalkan Tara Sejak Saat Itu Raju Hanya Mabuk Mabukan Dan Minum Terus Terusan Untuk Mengebati Patah Hatinya Raju Tidak Lagi Bekerja Menjaga Keamanan Kotanya Pada Saat Itu Kanda Meminta Raju Untuk Menyudai Alkoholnya Dan Melupakan Tara Agar Raju Bisa Kembali Seperti Biasanya Namun Raju Tidak Mendengarkan Omongan Kana Dan Raju Masih Saja Minum Minuman Dan Membangkai Ini Namanya Cinta Yang Membunuhku Teman-teman Raju Melarikan Diri Karena Raju Menguasai Kota Sementara Kana Ikut Bergabung Dengan Raju Menjalankan Bisnis Pengedaran Pada Saat Itu Raju Mengirim Anak Buahnya Untuk Menghabisi Raju Yang Sudah Tak Berdaya Karena Patah Hati Anak Buah Raju Memasuki Rumah Raju Namun Semua Anak Buah Raju Satu Persatu Terlempar Keluar Ketika Kana Dijalan Untuk Mengantarkan Paket Ia Dihentikan Oleh Raju Raju Menanyakan Apa Yang Ada Di Dalam Kotak Itu Kana Menjawab Raju Itu Bukan Urusanmu Lalu Kana Pergi Namun Raju Mengajar Kana Raju Membuka Kotak Itu Dan Ia Menemukan Paket Narkoboy Karena Kana Sudah Menghianatinya Menjadi Pengedar Narkoboy Ia Langsung Mengajar Mata Kana Bertubi Itulah Asal Usul Bekas Luka Di Mata Kana Raju Pun Kembali Minum Di Pinggar Jalan Dan Ia Sangat Membenci Kehidupannya Seperti Orang-orang Di Sekelilingnya Dimana Kekasinya Menyelingkuhnya Dan Sahabatnya Menghianatinya Pada Saat Itu Untuk Pertama Kalinya Ibu Raju Berbicara Kepadanya Dan Meminta Raju Pergi Meninggalkan Kota Dan Jangan Pernah Kembali Lagi Demi Kehidupan Raju Yang Lebih Baik Raju Pun Akhirnya Mendengarkan Nasihat Ibunya Dan Ia Pergi Meninggalkan Kota Sejak Kepergian Raju Kota Menjadi Sarang Pengedar Narkoboy Dan Merusak Anak-anak Muda Sementara Tara Masih Tinggal Di Kota Sebagai Relawan Rehabilitasi Pengguna Narkoboy Dan Ia Menantikan Air Hidup Kana Di Kota Sin Kembali Ke Masa Sekarang Tony Menunjukkan Sarang Para Pecandu Yang Dibangun Kana Tepat Di Dapat Nyayasan Rehabilitasi Narkoboy Yang Ditangani Tara Hal Ini Dilakukan Kana Untuk Memprovokasi Tara Saat Itu Datanglah Jino Kekasih Ritu Ritu Gak Tahu Kalau Jino Seorang Pecandu Lalu Inspektur Saul Memiliki Rencana Untuk Mendatangkan Raju Laki Kota Melawan Kana Saul Pun Mencari Keberadaan Raju Dan Ia Mengirimkan Pesan Kepada Raju Bahwa Adiknya Ritu Saat Ini Sedang Dalam Bahaya Keesokan Hari Ritu Dan Jino Laki Makan Di Restoran Datanglah Polisi Menangkap Jino Karena Mengkonsumsi Serbuk Saat Itu Jino Mengelak Dan Tidak Mengakui Perbuatannya Polisi Mengeledah Jino Dan Mereka Menemukan Serbuk Itu Ritu Pun Sangat Kaget Dan Gak Menyangka Kekasihnya Seorang Pecandu Jino Pun Kembali Mengelak Dan Mengatakan Ia Dijebak Di Malam Harinya Tara Meminta Ritu Untuk Menjauhi Jino Karena Itu Tidak Baik Untuk Kehidupannya Tiba Tiba Datanglah Jino Menemui Ritu Jino Menyampaikan Bahwa Ia Tidak Ada Mengkonsumsi Serbuk Itu Dan Ia Sangat Pencintai Ritu Namun Ayah Ritu Langsung Mengajar Jino Dan Mengusirnya Dari Rumah Mereka Lalu Jino Menyuntikkan Dosis Yang Tinggi Ketangannya Dan Ia Bersama Dengan Teman Temannya Melempari Rumah Rehabilitasi Tara Sebagai Belas Dendam Karena Tara Telah Menjauhkan Ritu Dari Jino Keesokan Hari Ritu Belanja Dipajak Tiba-tiba Jino Datang Mengikuti Ritu Jino Meyakinkan Ritu Bahwa Ia Sangat Pencintainya Namun Ritu Menolak Jino Akibat Penolakan Itu Jino Menyiram Ritu Dengan Menya Dan Ingin Membakar Tubuh Ritu Lalu Si Penjual Menahan Jino Sementara Ritu Melarikan Diri Kemudian Jino Mengejar Ritu Namun Ia Tidak Berhasil Ritu Berhasil Diselamatkan Oleh Polisi Saat Tony Mencari Jino Ia Melihat Jino Telah Dicekik Ternyata Itu Adalah Ritu Yang Kembali Datang Ke Kota Untuk Menyelamatkan Adiknya Lalu Ritu Meremukkan Leher Jino Sampai Urat Venadi Lehernya Putus Dan Jino Pun Habis Manju Sangat Sedih Melihat Adiknya Yang Sudah Tiada Manju Tidak Memakamkan Tubuh Jino Melainkan Membegukan Tubuh Adiknya Itu Sampai Ia Membalaskan Dendam Kematian Adiknya Di Malam Harinya Raju Menuju Rumah Tara Raju Hanya Melihat Tara Dari Kejauhan Setelah Itu Raju Pergi Ke Rumah Namun Ayah Raju Tak Menyambut Kedatangannya Lalu Raju Menjumpai Adiknya Ritu Sangat Ketakutan Anak Buah Kana Akan Datang Menghabisinya Raju Menyakinkan Ritu Bahwa Ia Akan Baik-baik Saja Dan Raju Akan Melindungi Adiknya Kemudian Raju Pergi Minum Ke Cafe Lalu Datanglah Kana Bersama Anak Buahnya Maksud Kedatangan Kana Disini Untuk Memberitahu Bahwa Jino Yang Dihabisi Raju Adalah Adik Iparnya Namun Raju Malah Mengajak Kana Untuk Datang Besok Kelapangan Sepak Bola Tempat Mereka Permain 10 Tahun Yang Lalu Diperlihatkan Raju Menjumpai Ibu Kana Yang Bekerja Sebagai Penjual Gorengan Ibu Kana Diusir Istri Kana Karena Ibu Kana Dan Manju Tak Pernah Akur Pada Saat Itu Datanglah Gumpulan Gangster Anak Buah Manju Untuk Barz Dendam Atas Nyawa Adiknya Yang Habis Lalu Para Gang Ini Melemparkan Merica Ke Wajah Raju Raju Pun Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Lagi Kemudian Para Gangster Ini Melawan Raju Namun Tak Semudah Itu Karena Raju Mantan Ketua Gangster Raju Mengalau Semang Pukulan Dengan Mata Tertutup Kemudian Raju Mencuci Wajahnya Dengan Air Lalu Raju Mengajar Para Gangster Sampai Bertupi Dan Tanpa Ampun Manju Yang Begitu Kesal Ia Melihat Dari Mobil Anak Buah Dia Dihajar Oleh Raju Sementara Semua Anak Buah Manju Melalikan Diri Melihat Kebrutalan Raju Menghabisi Mereka Kemudian Tara Melihat Markas Yang Dibangunkan Untuk Para Pecandu Telah Dibakar Oleh Raju Tara Yang Masih Mencintai Raju Ia Hanya Melihat Dari Kejauhan Tanpa Mereka Ada Berbicara Satu Sama Lain Diperlihatkan Manju Sangat Kesal Kepada Kana Karena Kana Tidak Bisa Menghabisi Raju Yang Telah Melenyapkan Jinu Sin Kembali Kemasa Lalu Manju Mengingat Betapa Perkasanya Kana Menghabisi Ranjit Suami Manju Sendiri Manju Memintakana Untuk Menghabisi Ranjit Agar Kana Bisa Menikah Dengan Manju Dan Menjadi Bos Penguasa Pengedar Narkoboy Menggantikan Posisi Ranjit Lalu Manju Memintakana Untuk Menghabisi Raju Seperti Ia Menghabisi Ranjit Akan Tetapi Kana Tidak Mau Melakukannya Karena Kana Tau Bahwa Raju Mengasihnya Dan Mereka Adalah Sahabat Mulai Dari Kecil Lalu Manju Mengancam Kana Bahwa Ia Tidak Akan Menerima Jatah Tidur Bareng Lagi Sebelum Kana Menghabisi Raju Saat Raju Menonton Bola Di Lapangan Datanglah Inspektur Sahul Memberikan Tawaran Untuk Menghabisi Kana Dan Semua Gengnya Agar Tidak Ada Lagi Kasus Kejahatan Di Kota Namun Raju Menolak Tawaran Itu Karena Raju Sangat Menyayangi Kana Sebagai Sahabatnya Dan Bahkan Raju Mengancam Balik Polisi Agar Tak Menjalankan Rencana Itu Kemudian Sahul Pergi Meninggalkan Raju Di Dalam Hotel Kana Mengunjungi Raju Dan Mereka Mabuk Bersama Pada Saat Itu Kana Menyanyakan Kepada Raju Apa Yang Ia Lakukan Saat Ini Raju Mengatakan Bahwa Sekarang Ia Menjadi Seorang Petani Apel Dan Raju Sudah Pensiun Menjadi Seorang Gangster Lalu Kana Menertawakan Raju Dimana Mantan Ketua Gangster Berubah Menjadi Petani Apel Raju Juga Memberitahu Bahwa Ia Sudah Tidak Pernah Lagi Membawa Senjata Sejak Dua Tahun Yang Lalu Kemudian Kana Memberitahu Raju Bahwa Istrinya Memintanya Untuk Menghabisi Raju Jika Tidak Manjo Tidak Akan Mau Tidur Bareng Lagi Lalu Kana Meminta Raju Segera Meninggalkan Kota Sebelum Manjo Menghabisinya Setelah Itu Kana Kembali Pulang Ke rumahnya Namun Kana Bekerjasama Dengan Lily Yang Menyamar Menjadi Pelayan Restoran Untuk Menghabisi Raju Lalu Lily Masuk Kedalam Kamar Raju Ia Berpura-pura Membersihkan Piring Dan Botol Minuman Saat Raju Menelpon Resepsionis Tiba-tiba Dari Lalu Kana Mendapatkan Kabar Dari Anak Buahnya Bahwa Lily Telah Berhasil Menghabisi Raju Kemudian Kana Bersama Anak Buahnya Pergi Menemui Tubuh Raju Yang Sudah Tiada Itu Saat Mereka Memuka Koper Kayu Itu Ternyata Kepala Dan Tangan Lily Yang Dipenggal Kemudian Kana Menemui Raju Di Pasar Anak Buah Kana Menyerang Raju Mereka Melemparkan Peledak Mereka Memangkai Parang Namun Mereka Tak Mampu Menghabisi Raju Lalu Raju Mengajar Semua Anak Buah Kana Yang Maju Satu Persatu Tanpa Ampun Kemudian Majulah Airline Membawa Belatinya Si Tukang Tusuk Orang Di Kota Lalu Raju Maju Dan Ia Menusuk Jantung Airline Seperti Operasi Jantung Seketika Airline Pun Habis Kana Yang Melihat Kebrutalan Raju Menghabisi Anak Buah Ia Mengambil Tongkat Besinya Untuk Menghabisi Raju Namun Anak Buah Kana Melarangnya Karena Kana Bisa Saja Habis Di Tangan Raju Sementara Masyarakat Disitu Sangat Senang Dan Merayakannya Akhirnya Airline Habis Diperlihatkan Kana Kerumahnya Menjubai Ayah Dan Adiknya Akhirnya Setelah Sekian Lama Ayah Raju Menerima Raju Di Rumah Mereka Lalu Ayahnya Meminta Raju Untuk Memulai Kehidupan Baru Di Tempat Yang Baru Dan Jangan Menjadi Gangster Lagi Ayahnya Meminta Raju Untuk Menikah Dengan Tara Karena Ayahnya Tahu Tara Adalah Gadis Yang Baik Dan Peduli Set Raju Tidak Di Kota Dan Ibu Raju Jatuh Sakit Tara Setiap Hari Mengunjungi Rumah Mereka Untuk Merawat Ibu Raju Raju Menengarkan Besok Hari Tiba-tiba Dari Belakang Tara Kana Menusuk Nya Raju Langsung Membawa Tara Ke rumah Sakit Saat Di rumah Sakit Raju Mendapatkan Telepon Dari Kana Dan Menanyakan Siapa Yang Raju Sayangi Dalam Dunia Ini Pilihan Pertama Tara Kedua Saudaranya Dan Ketiga Ayahnya Kana Pun Meminta Raju Untuk Segera Datang Ke Pinggir Laut Raju Pun Memenuhi Permintaannya Yang Melihat Ayahnya Sudah Tak Pernyawa Dikantung Di Atas Kapal Keesokan Harinya Raju Sudah Disekap Oleh Kana Lalu Kana Mengeluarkan Pisau Milik Erlay Kana Menusuk Raju Dua Kali Kemudian Raju Memberitahu Kana Bahwa Raju Mengenal Manchu Jauh Sebelum Kana Dan Ranjit Mengenalnya Jino Yang Dikatakan Manchu Sebagai Saudaranya Sebenarnya Itu Adalah Anaknya Sendiri Dari Ayah Dirinya Sewaktu Manchu Berusia 13 Tahun Manchu Yang Mendengar Perkataan Raju Ia pun Malu Lalu Pergi Menelakan Kana Suaminya Itu Kana Gak Menyangka Istrinya Membohongnya Selama Ini Kemudian Kana Bersama Anak Buahnya Mengajar Manchu Namun Manchu Sudah Pergi Menaiki Mobilnya Lalu Datanglah Inspektor Saul Dan Tony Maksud Kedatangan Mereka Ingin Membawa Raju Dari Tempat Itu Saat Tony Masuk Kedalam Ternyata Raju Sudah Tidak Ada Lagi Satu Orang Pun Tidak Ada Yang Tau Kemana Perginya Raju Kana Dan Manchu Berharap Raju Sudah Mati Karena Dua Kali Ditusuk Di Perutnya Itu Tiga Minggu Kemudian Raju Kembali Dan Ia Menghabisi Anak Buah Kana Satu Persatu Secara Diam Diam Sin Kemudian Flashback Bagaimana Raju Bisa Selamat Ternyata Saat Raju Disekap Kana Ada Dua Suruhan Inspektor Saul Mengintai Raju Saat Semua Anak Buah Kana Keluar Mengejar Manchu Disitulah Mereka Melepaskan Raju Dan Membawanya Pergi Kana Juga Mengirimkan Pesan Kepada Inspektor Sahul Bahwa Ia Menerima Tawaran Untuk Menghabisi Kana Dan Semua Anak Buah Kana Kemudian Tangan Kanan Kana Yang Bernama Pele Menapatkan Telepon Dari Raju Untuk Berhadapan Sejarah Tatap Muka Di Markas Kana Lalu Datanglah Raju Sendirian Menjumpai Kana Lalu Pele Mengeluarkan Pedangnya Untuk Menghabisi Raju Namun Pele Malah Tersenyum Kepada Raju Dan Ia Menjadi Pengikut Raju Hal Ini Dilakukan Raju Agar Kana Tahu Bagaimana Rasanya Dihainati Oleh Orang Kepercayaannya Seperti Yang Telah Dilakukan Kana Kepada Raju Pele Menerima Tawaran Raju Karena Raju Berjanji Akan Memberikan Kota Kepada Pele Dan Pele Pemegang Kekuasaan Di Kota Dan Bukan Hanya Itu Pele Juga Menginginkan Istri Kana Persis Seperti Apa Yang Telah Kana Lakukan Dahulu Kepada Ranjit Dengan Merebut Mancu Dari Belakang Kana Datanglah Kumpulan Gangster Menyerang Raju Kini Raju Memiliki Senjata Yang Didapatkan Dari Polisi Lalu Raju Menembak Anak Buah Kana Raju Mengajar Mereka Dengan Pedangnya Sampai Semaking Ster Tergeletak Dan Habis Kana Semakin Takut Melihat Kebrutalan Raju Menghabisi Anak Buah Kana Sementara Pele Hanya Mengitip Dan Persembunyi Melihat Kebrutalan Raju Kemudian Terjadilah Pertarungan Antara Raju Dan Kana Raju Mengajar Kana Ia Memukuli Kana Karena Kana Bukanlah Lawannya Lalu Kana Melakukan Perlawanan Dan Ia Memukuli Perut Raju Bekas Tusukannya Itu Darah Pun Perjajaran Dari Perut Raju Kekuatan Raju Pun Berkurang Lalu Kana Membawa Pedangnya Dan Ingin Mengunus Raju Namun Raju Langsung Menusuk Kaki Kana Kemudian Raju Kembali Mengajar Kana Bertubi-tubi Sampai Kana Tak Berdaya Di Lantai Itu Raju Mengatakan Kana Kamu Bukanlah Tandinganku Kemudian Kana Memohon Kepada Raju Agar Ia Jangan Diabisi Dan Mengingat Masa Kecil Persahabatan Mereka Kana Berjanji Akan Pergi Meninggalkan Kota Bersama Manju Namun Pele Meminta Raju Segera Menghabisi Kana Raju Mengatakan Bahwa Ada Orang Yang Tepat Untuk Mencabut Nyawa Kana Kemudian Datanglah Putra Ranjit Bernama Roy Dimana Ia Melihat Ayahnya Sewaktu Kecil Dihabisi Oleh Kana Roy Sudah Menunggu Selama Hidupnya Untuk Balas Jendam Atas Kematian Ayahnya Raju Menanyakan Kana Waktu Itu Kamu Menanyakan Siapa Tiga Orang Yang Paling Aku Cintai Di Dunia Ini Dan Namamu Tidak Ada Aku Sebutkan Kamulah Orang Yang Paling Aku Cintai Kana Karena Kamu Selalu Ada Saat Aku Kesepian Dan Diusir Oleh Ibuku Kemudian Raju Berbalik Lalu Roy Menembak Dada Kana Sampai Nyawa Kana Habis Setelah Itu Raju Menembak Pele Karena Kota Tidak Memerlukan Penerusnya Sin Diperlihatkan Raju Tinggal Bersama Istrinya Yaitu Tara Dan Adik Perempuannya Raju Yaitu Ritu Mereka Memulai Kehidupan Baru Di Daerah Baru Bekerja Sebagai Petani Apel Dan Film Pun Berakhir